Intro Pengerjaan sabu gunung di desa Kesilir, kejamatan Wuluhan dihentikan sementara oleh dinas terkait. Penghentian sementara tersebut disebabkan banyak laporan warga terkait permohonan saluran air dari gunung agar ditutup. Jika saluran air dari gunung tidak ditutup, maka pengerjaan normalisasi sabu gunung dianggap sia-sia. Warga sekitar juga merasa khawatir jika saluran air dari gunung tidak ditutup. Setelah adanya normalisasi, maka air hujan akan mengenangi pemukiman warga maupun area persawahan. Sekarang yang dikeluhkan gini, ini mengantisipasi banjir ya. Satu, bila mana permintaan warga masyarakat khususnya RT 6, RW 14, RT 7, RW 14, dan RT 8, RW 14, Memohon dengan amat sangat, ini harus ditutup mas. Bila takutkan mengantisipasi banjir, kalau ini tidak ditutup, yang ditakutkan ya jelas air itu mengenangi warga setempat mas. Ini saluran apa ini? Ini namanya, ini boleh dikatakan saluran ini ya, ya barang saluran ini mas. Ini kan dulunya kan yang tidak seperti ini karena tidak ada sabu gunungnya. Ya ini akhirnya sedikit demi sedikit terkikis, akhirnya membesar seperti ini mas. Sementara itu menurut Suyitno, Kepala Desa Kesilir, dihentikannya pengerjaan sabu gunung tersebut dikarenakan banyak pengaduan dari warga sekitar yang merasa khawatir setelah adanya pekerjaan normalisasi sabu gunung. Pak Kedis bisa dijelaskan terkait dengan keinginan masyarakat ini seperti apa masalah sabu gunung? Kalau dari keinginan masyarakat, ini dari desa dulu, sebenarnya kalau untuk normalisasi itu juga sudah baik. Tapi namanya dari keinginan masyarakat itu yang kemarin memang ada lagar yang melapor bahwa nantinya Nah, bila malah saluran tersebut sudah normal karena sudah dinormalisasi dari keinginan pengairan, itu ada lubang, ada curah. Nah, curah itu maunya mintakan warga dihentuk. Karena apa? Bila mana nanti air-air dari gunung langsung ke apa? Langsung ke lubang tersebut bisa mengairi atau membanjiri dari warga tersebut, dari lingkungan masyarakat tersebut. Dan saya sendiri sebagai kepala desa, itu yang memang kalau acuan dari warga atau masukan dari warga, saya jauh berhubung. Karena tujuannya apa? Kalau bisa itu diadakan normalisasi untuk air-air yang ada di saluran juga normal dan dari warga pun tidak ada masalah seperti itu. Ini masih pekerjaannya sementara dihentikan? Iya, pekerjaannya sementara dihentikan. Yang pertama, itu takutnya kalau dijaraknya terus-menerus, nantinya kembali ke lubang tersebut kan jaraknya agak jauh. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu, ya juga nantinya batas-batasnya kan kurang pas, kurang tahu. Dari operator, dan dari pengawalan, dari pengawalan, dari pengawalan, pun juga belum paham tentang batas-batas tersebut. Dari buluhan, Bambang Sugiharto Jembar 1 TV melaporkan.